Nekat selingkuhi istri yang baru lahiran, seorang pria di Tasik Malaya di Pui. Iming-iming akan dinikahi, pelaku justru setubuhi anak di bawah umur hingga hamil 2 bulan. Perbuatan asusialah dilakukan pelaku di atas kendaraan Pak. Seorang warga Kabupaten Tasik Malaya berinisial US terpaksa harus berurusan dengan anggota unit PPS Satres Krimpol Res Tasik Malaya. Sopir odong-odong ini nekat selingkuhi istri yang baru melahirkan anak. US justru menyetubuhi anak di bawah umur hingga hamil 2 bulan. Selain diberi uang jajan, korban juga diiming-imingi akan dinikahi pelaku. Ironis, perbuatan asusialah dilakukannya di atas kendaraan Bak. Pelaku setubuhi korban sebanyak 4 kali di tempat parkir yang sepi. Tanggung jawab atau bagaimana sih? Nuduhnya, hayong anu, ini siun pilih hamil. Ya, terus? Tapi kena pilih enanon, tanggung jawab, mohon siap kalau tanggung jawab. Jadi Tina ada perkataan bahwa bila mana mau dilakukan persetubuhan, Rusep mau tanggung jawab gitu kan? Berapa kali? Berapa kali yang ngelakukan, Nasef? Di tempat Di mana? Setelah pulang sekolah Di Cijabar Bak Mobil bak Di belakangnya apa? Di penumpang atau di sepi? Di penumpangnya Di penumpangnya Bilakunya di mobil bak? Iya Empat kaliannya? Iya Sampai gak ketahuan di mana? Di tempat sepi? Di tempat sepi, Pak Siang Pelaku dan korban sudah dimintai keterangan motif mereka pacaran hingga terjadi persetubuhan sampai hamil 2 bulan. Banyak terkait tindakan asusila, Pak, yang sampai hamil? Baik, sementara ini sudah kita proses, baik pelaku maupun korban sudah kita mintai keterangan. Apa ini, Bang? Motifnya karena si pelaku ini senang dengan korban, maka mengajak korban untuk pacaran dengan pelaku. Padahal sudah beristri, Bang? Ya, pelaku sudah mempunyai keluarga, terus sudah beristri. Sampai sejauh ini, korban betul hamil? Iya, betul. Kondisinya sekarang korban sedang hamil 2 bulan. Pasal yang dikenakan untuk pelaku? Pasal yang dikenakan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 81. Ancaman? Ancaman pidana 15 tahun. Akibat perbuatannya, US terancam kurungan 15 tahun penjara. Korban alami hamil di luar nikah hingga harus jalani pendampingan psikologis. Sementara, istri pelaku harus mengurusi anak yang baru dilahirkannya tanpa suami.